Selamat hari Minggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami berharap semua tetap baik. Maaf tadi di dalam ibadah ada masalah rekam ibadah. Lalu untuk Minggu ini kita cuma ada hotbar ini yang akan di-upload di Youtube. Minta maaf, mudah-mudahan minggu depan ibadah biasa bisa di-upload tanpa masalah. Nah, saya tidak tahu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tapi tahun ini perasaan bulan Desember, perasaan Natal ada banyak hal yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri dibesarkan di Amerika, nah satu pengalaman waktu saya kecil yang saya selalu ingat dan selalu nikmati adalah pengalaman membeli pohon Natal. Karena dengan keluarga saya selalu membeli pohon Natal yang asli yang hidup. Untuk saat ini, keluarga saya sekarang, istri dan anak-anak kami ada pohon palsu. Lalu nggak ada baun yang nggak harum, plastik aja. Tetapi waktu kecil, memang kalau udah lewat hari raya Thanksgiving itu, kami selalu keluar, kami selalu mencari pohon Natal. Nah, saya masih ingat kalau udah saat membeli pohon Natal itu, masuk satu pagar, satu tempat yang menjual pohon dan melewati, mencari pohon itu yang bentuknya sempurna, tingginya, pas dan sebagainya. Tapi yang saya paling nikmati adalah baunya, harum itu, baunya pohon Natal itu. Lalu, kalau saya masuk sebuah rumah yang ada pohon Natal asli atau saya keluar dan ada toko yang menjual, saya selalu mau mencium karena banyak memori muncul daripada saat saya dibesarkan pas Natal itu. Lalu, dua minggu lalu, saya masuk supermarket Rals itu dan mereka menjual pohon Natal. Lalu, dekat pintu sebelah kiri ada beberapa pohon Natal yang dijual. Lalu, saya mau masuk dan saya ingat, aduh, saya rindu mencium pohon Natal itu. Mungkin saya lewat aja, saya mampir dan mencium pohon itu sebelum masuk Rals. Lalu, saya mendekati satu pohon, saya mencium, tapi nggak ada baunya, nggak harum. Hah, mungkin pohon itu kurang kuat, mungkin udah mati, nggak tahu kenapa, tapi baunya nggak ada. Lalu, saya lihat yang sebelahnya dan mencium pohon itu. Lalu, tapi nggak ada baunya juga, saya bingung ada apa dengan pohon-pohon Natal ini seharusnya ada. Ada baunya yang bagus, harum bagi saya. Dan saya baru sadar, aduh, alasannya nggak ada baunya karena saya mencium pakai masker ini. Lalu, nggak bisa mencium harum itu, nggak ada baunya karena ditutupi dengan masker ini. Lalu, lucu sekali, tapi jelas itu menjadi gambar bagi saya. Tahun ini, banyak hal yang berbeda dengan perayaan Natal, dengan bulan Desember, dengan perasaan Natal. Banyak hal yang berbeda tahun ini 2020. Tetapi juga, kita harus ingat, banyak hal yang tetap sama. Banyak hal yang tidak berubah. Apalagi Tuhan sendiri, kasih dia, kasih korunia dia, anugerah dia, tidak ada perubahan sama sekali dengan Allah sendiri. Nah, sebagian di dalam cerita Natal, apalagi cerita Tuhan, itu cerita yang penuh dengan gangguan. Penuh dengan gangguan dalam kehidupan orang-orang. Dan bagaimana reaksi mereka terhadap gangguan-gangguan itu. Nah, saya tidak tahu bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi saya sendiri nggak suka gangguan. Saya nggak suka diganggu karena merasa, ya, frustrasi. Nggak senang kalau diganggu. Ya, jangan mengganggu saya. Apalagi kalau orang Barat, saya kira lebih kuat dalam kebudayaan, perasaan harus menjaga jarak, harus jangan mengganggu. Sampai ada papan kadang-kadang di rumah-rumah yang menjelaskan, jangan mengganggu, jangan mengetok pintu. Mungkin nggak ada di Indo karena lebih terbuka orang sana. Tapi ada perasaan, saya kira, di dalam hati manusia. Nggak begitu senang. Nggak selalu suka kalau mengalami gangguan-gangguan. Nah, saya sebagai orang Barat memang pindah ke Indonesia dan ada perasaan itu. Lalu, saya suka banyak hal, tapi kadang-kadang ada yang merasa seperti gangguan kepada saya. Lalu, salah satu yang saya alami adalah di kampung di Bandung, lagi mau tidur. Nah, kalau tinggal di kampung, kita tahu tinggal dekat-dekat semuanya. Lalu, hari itu saya ingat udah lama, banyak pekerjaan, capek sekali. Malam itu, panas juga. Lalu, kalau udah mau tidur, jelas capek. Jelas capek dan karena panas, nggak selalu mudah jatuh tidur. Tapi baru jatuh tidur, udah mulai tidur nyenyak. Tapi ada yang bangunkan saya. Tapi bukan orang. Bukan tangan. Tetapi suara. Suara itu, saya bangun dan apa itu. Dan ada suara di luar rumah kami, di trotoar, di gang, di kampung itu. Seperti... Dan ada suara... Dan saya sadar, aduh, ada yang bernyanyi dan bermain gitar di luar rumah. Dan ada kelompok lima remaja, laki-laki yang semua duduk, ngobrol bersama, minum kopi dan main gitar dan bernyanyi. Dan hampir setiap malam selama dua minggu, mereka bernyanyi. Aduh, sulit sekali tidur. Nggak begitu senang saya karena merasa terganggu. Lalu saya ada pemimpin kami, dia orang Amerika, dia hubungi kami, dia mau check in, mau tanya bagaimana semuanya. Saya jelaskannya sebenarnya semua bagus, cuma itu sulit tidur sekarang. Kok kenapa sulit tidur? Kok karena ada yang nyanyi dan main gitar di luar jendela kami? Satu jam, kalau tengah malam, mereka sebenarnya nggak pakai suara keras, nggak main gitar keras. Tapi karena tengah malam, sepi dan diam. Lalu, wah, terdengar sekali suara, gitar suara. Mereka, aduh, nggak bisa tidur, Pak. Lalu gimana ada nasihat bagi saya, orang bule baru di Indo. Lalu bagaimana saya bisa mendekati mereka, minta mereka berhenti karena saya harus tidur. Tapi dia nggak ada nasihat. Dia cuma bilang, aduh, bagus sekali ya Steve, bagus, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu manfaat besar bagi you. Hah? Manfaat, kenapa itu manfaat dan berkat? Itu nggak merasa seperti berkat karena saya mau tidur. Steve, coba membayangkan. Dan asal mereka duduk di luar, asal mereka main, selama mereka ada di sana, you tetap aman. Hah? Aman dari apa? Ya dari apa saja, dari orang penjahat. Tapi mereka menjadi seperti satpam di depan rumahmu. Karena nggak mungkin ada yang mengganggu you kalau mereka lagi main. Lalu seperti satpam sendiri, satpam pribadi, Pak Steve. Tapi gratis, aduh, bagus sekali Steve. Dan mudah-mudahan suara mereka juga bagus dan cara mereka bermain bagus juga. Aduh, kalau kita menghadapi gangguan-gangguan, kadang-kadang yang kita butuhkan perspektifnya aja yang sedikit berbeda. Dan gangguan-gangguan itu akan menjadi sesuatu yang positif. Lalu bagaimana kita? Kalau kita mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan, mungkin kita merasa frustrasi, mungkin kita merasa marah. Tetapi juga kita harus mulai melihat perspektif lain. Mungkin itu menjadi berkat. Mungkin hal yang baik. Mungkin kesempatan. Dan mungkin juga Allah membayangkan gangguan-gangguan berbeda daripada kita. Karena sebenarnya di dalam firman Allah, itu penuh dengan gangguan-gangguan dalam kehidupan orang biasa. Tetapi juga reaksi mereka terhadap gangguan itu sangat penting. Di dalam Alkitab kita melihat orang seperti Musa, Abraham, Daniel, sekelompok nelayan yang menjadi murid-murid Yesus, Paulus sendiri. Dan juga di dalam cerita Natal kita melihat Maria dan Yusuf mengalami banyak tantangan dan gangguan-gangguan juga sendiri maupun sebagai keluarga. Kalau saya mau membaca dari Lukas 1 dan Matthew 1 supaya kita dapat melihat bagaimana gangguan-gangguan ini bagi Maria dan juga bagi Yusuf sendiri. Lukas 1 ayat 28 dan 9 berbunyi. Ketika Melaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikarunai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan kita tahu dia akan hamil. Karena ini pengumuman dari Melaikat bahwa dia akan melahirkan juru selamat dunia ini. Tapi untuk Yusuf juga sulit karena bagaimana bisa menjelaskan si calon istri ini lagi hamil tapi itu bukan anak saya. Apalagi di dalam kebudayaan dulu, waduh bahaya sekali itu. Tapi kita membaca di dalam Matthew 1 ada gangguan-gangguan juga bagi Yusuf dari pengalaman ini. Di dalam 19 itu berbunyi, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencamarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud mencerekannya dengan diam-diam. Coba membayangkan. Coba membayangkan kehidupan mereka. Seorang laki dan perempuan, jatuh cinta, mau menikah, udah ada rencana untuk acara pernikahan. Pasti ada cita-cita supaya masa depan indah, mau beranak, mau dapat pekerjaan bagus, mungkin mau beli rumah. Satu saat banyak cita-cita. Tetapi tiba-tiba, waduh, you hamil? Aduh gimana ya? Nggak mungkin kita bisa melanjutkan pernikahan ini. Sebaiknya bercerai, mau putus. Aduh gimana ya? Tapi, di dalam saat itu ada gangguan lain. Melaka datang. Dan Melaka itu bilang sama Yusuf, oh jangan. Jangan. Jangan memisah dengan si Maria ini. Jangan putus. Tetap menjadi suami bagi dia. Tetap menjadi ayah bagi anak ini. Walaupun ini anak dari Allah. Waduh sulit sekali. Tapi, coba membayangkan reaksi mereka terhadap gangguan-gangguan itu. Nah, walaupun ini awalnya kehidupan Yesus dan anak ini. Kita juga melihat ada gangguan-gangguan lain di masa depan mereka juga. Di dalam Matthew 2. Ada orang Majus datang dari timur. Dan kita membaca di dalam ayat 13 dan 14 di dalam Matthew 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah Melaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Aduh, pasti Yusuf sudah capek dengan Melaikat itu. Karena setiap kali Melaikat itu muncul, berarti ada gangguan lain. Tetapi, Melaikat berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka, Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, ini malam biasa atau mungkin, kalau itu baru orang Majus itu berangkat, mungkin agak-agak senang mereka, mungkin agak excited, agak-agak senang, mungkin agak sulit tidur, tapi kalau udah tidur, pasti ya tidur aja, mungkin berdoa supaya tidurnya, mungkin berdoa supaya besok hari yang baik, ya nggak mungkin membayangkan apakah yang terjadi di dalam malam itu melalui mimpi itu. Tapi, tiba-tiba, Yusuf dibangunkan karena ada mimpi, dan dia melihat di dalam mimpi ini, anak malaikat, dan malaikat itu menjelaskan, pergilah. Nah, ini jangan pergi tahun depan, lalu bikin rencana dulu, simpan uang dulu, pakai baju dulu, bukan berangkat bulan depan, bulan berangkat minggu depan, nggak ada persiapan sama sekali. Ini berangkat sekarang, lari ke sana. Bukan ke kota lain, bukan ke kampung lain, bukan ke provinsi lain, ke negeri lain, negara lain, ke Mesir, lari dengan istrimu, lari dengan anakmu, lari ke sana cepat sekarang. Waduh, gangguan besar ini. Nah, saya masih ingat di Indo, yang luar biasa, orang-orang di Indonesia sangat sopan sekali biasanya ya, dan kita bisa melakukan hampir apa saja, kalau kita pakai kata maaf, ya, kalau ada sesuatu yang mungkin kita kurang pasti boleh nggak, kalau kita mengawali dengan maaf, kalau menggunakan maaf itu, kata maaf itu mungkin biasanya nggak apa-apa. Dan itu maaf sering dipakai dengan prinsip ini, dengan gangguan, karena sering saya dengar orang menyebut kalimat ini, oh, maaf mengganggu, Pak. Tapi yang lucu, saat saya tahu mereka mengatakan maaf mengganggu, saya tahu mereka akan mengganggu. Lalu, sama aja gangguan, kalau dimaafkan dulu, kalau pakai maaf sebelum mengganggu, itu tetap masih mengganggu, right? Dan, aduh, sebagai manusia, nggak, nggak senang kalau terganggu. Nggak suka gangguan, karena itu di luar kemauan saya biasanya, di luar rencana saya. Tapi saya berharap kita bisa dapat belajar dua hal tentang gangguan-gangguan, khususnya melalui reaksi Yusuf dan Maria, yang pertama, kalau kita mengalami gangguan-gangguan, seringkali itu tentang hubungan. Dan bagaimana kita bisa mendalamkan hubungan dengan orang yang kita alami gangguan-gangguan itu. Seperti ini, setiap kali ada perubahan dalam jadwal saya, ya, mungkin rencana saya, sering sekali saya ada kesempatan itu untuk menjalani hubungan dengan orang yang mau mengganggu. Walaupun, maaf dulu, mau mengganggu. Dan saya ingat di Surabaya, satu kali yang pemimpin tim itu yang hubungi saya di Jawa Barat beberapa tahun sebelumnya itu, ini masih pemimpin tim kami saat kami tinggal di Surabaya. Dan dia lagi mengunjungi kami dua malam, menginap, cuma mau ngobrol, mau share aja, supaya tahu bagaimana keadaan kami. Kami lagi duduk, ada rapat, berdoa bersama, share bersama. Ada orang di pintu. Ketop pintu. Hah? Siapa itu? Saya juga gak tahu siapa itu, Pak. Karena gak ada orang yang mau datang, gak ada yang mau kesini. Saya buka pintu. Itu salah satu orang dari gereja. Dan dia mengatakan, maaf mengganggu. Maaf mengganggu, Pak. Tapi saya lewat aja, mau mampir aja, mau ngobrol, ya maaf, maaf sekali. Lalu gimana? Gimana kalau, walaupun gak direncanakan, walaupun orang ketop pintu dan kita membuka pintu, pasti mereka harus diperolehkan masuk. Walaupun gak mau diganggu, gak apa itu, gangguan mungkin, tetapi harus menerima tamu. Dan banyak hal yang mulai terjadi kalau sudah menerima tamu di Indonesia. Betul? Ditunjukkan kursi yang empuk, yang lembut, yang nyaman. Ah, silahkan duduk. Ya duduk. Yang kedua, harus memanaskan air. Kenapa? Karena harus kasih teh. Kalau kasih teh, harus mencari gula. Karena itu lebih enak, kalau lebih manis. Dan juga harus mencari snack. Dan seingat saya, gak ada snack. Kami gak ada snack. Tapi ada buah. Lalu untuk orang bule, boleh aja ya. Buah dimakan sebagai snack, tapi diindung. Gak seperti cuci mulut. Lalu gimana? Dan kalau mereka ngobrol, duduk lebih lama, harus kasih lebih banyak. Lalu ayo, masak nasi. Ya, masak ikan, sayur. Gak ada. Ayo ke warung, supaya bisa ada makanan. Karena ya, kasihan. Dan lalu, walaupun gak siap, waduh, gangguan besar. Karena gak siap, gak merencanakan, untuk orang mampir. Lalu, orang ini, mungkin dua jam, ngobrol dengan kami. Kami bercerita, kami bercanda, tertawa. Kami main sebuah, mainan kartu, yang bernama Uno, bersama, dengan pemimpin tim juga. Mungkin setelah dua jam, dia menjelaskan, dia harus berangkat, dia ada janji, lalu dia pamit. Dan saya ke pintu juga. Dan kami ngobrol, beberapa minit aja di pintu, terus dia berangkat, dan saya tutup pintu. Lalu saya masuk lagi, dan pemimpin tim, kami dia tanya, lalu gimana? Tapi saya bingung, ya gimana dengan, apa pak? Ya dia, ada apa dia? Saya gak tau pak, dia ada apa? Gak tau, apa maksudnya pak? Tapi dia, apakah yang dia minta? Dia minta sesuatu? Dia perlu sesuatu? Dia ada perlu? Oh, enggak. Setau saya, gak ada perlu pak. Dia minta sesuatu? Enggak pak, dia gak minta. Lalu, kok kenapa dia mampir Steve? Oh, karena dia mau, mengunjungi saja pak. Karena dia mau hang out aja. Karena dia mau visit aja pak. Itu saja. Oh, masa? Katanya, saya bingung. Saya sangat bingung saat ini. Lalu, pemimpin tim, kami dia menjelaskan, aduh, aduh lama sekali Steve, saya, saya gak ada orang mampir di rumah saya. Saya gak ada orang mampir di rumah saya. Kecuali, dia mau sesuatu, dia perlu sesuatu, dia minta sesuatu. Aduh, indah sekali, hebat sekali ya. Kalau ada orang, mau mampir aja, cuma karena mau hang out, mau mengunjungi saja. Oh ya pak. Tapi biasa aja. Tetapi juga orang ini yang cukup berani, yang siap mengganggu kami sebenarnya menjadi salah satu teman paling dekat dengan kami di Indo. Ada beberapa orang saya bisa angkap, aduh orang ini, orang ini, orang ini, aduh mereka yang paling dekat dengan saya. Mereka sahabatku yang ada di Indonesia. Ada cuma beberapa, ya mungkin di bawah 10, tetapi orang ini salah satu dari sana. Nah, karena gangguan-gangguan itu menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, lebih akrab, supaya kita mendalamkan hubungan itu, supaya lebih dekat. Nah, sama kalau kita mengikuti Allah. Gangguan-gangguan sebenarnya hal yang menolong kita menjalin hubungan yang lebih dalam lagi, karena kita percaya kepada dia walaupun menghadapi gangguan-gangguan itu. Lalu, kita bisa dapat melihat bahwa Tuhan akan memberikan gangguan-gangguan juga untuk alasan kedua, yaitu untuk membentuk karakter kita. Tapi tergantung reaksi kita. Tapi kita harus akui kehidupan tanpa Allah, kehidupan tanpa Yesus, dengan kehidupan dengan Allah dan dengan Yesus jauh berbeda. Lalu, kalau kita hidup sebagai anak Allah dan kalau kita percaya kepada Juru Selama itu Tuhan Yesus, berarti kita percaya ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang aktif, ada Tuhan yang berbicara, ada Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Lalu, masuk akal sekali, kalau Tuhan tidak membiarkan kita hidup saja, tetapi Dia akan mengarahkan kita dalam kehidupan. dan itu seperti kita lagi melewati satu jalan dan tiba-tiba ada perempatan, tiba-tiba ada gangguan dan di perempatan itu kita mungkin jalan terus tapi juga mungkin belok kiri, mungkin belok kanan, mungkin harus mundur. Nah, oleh karena kasih Allah, Dia menggunakan gangguan-gangguan itu untuk mendalamkan kepercayaan kami kepada Dia tetapi juga untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih bagus bagi kita juga. Lalu, Yusuf dan Maria sebenarnya yang kami tahu mereka tinggal di Mesir bukan beberapa minggu atau bulan tapi mereka tinggal di Mesir beberapa tahun dan di sana mereka dapat mimpi lain untuk balik. Waduh, gangguan-gangguan tidak direncanakan tetapi digunakan supaya menjalin hubungan lebih dekat, lebih kuat karena percaya lebih sungguh-sungguh kepada Allah dan juga gangguan-gangguan itu menjadi lajur untuk membentuk karakter tapi tergantung reaksi kepada kita. Lalu, pertanyaan yang penting kita tanyai adalah apakah yang kita lakukan, apakah reaksi kita saat Tuhan kasih gangguan-gangguan kepada kita? Saat kita melewati jalan ini karena kita semua ada rencana rencana hidup kita rencana hidup pribadi tapi bagaimana kalau satu saat ada gangguan ada perempatan dan gak tahu jalan kemana dan gimana juga kalau kita sebenarnya mau terus aja tetapi Tuhan mau mengarahkan kita ke kiri atau ke kanan dan sebenarnya dia mau berubah arah dalam kehidupan kita aduh sulit sekali apalagi biasanya gangguan-gangguan ini gak dilihat dulu biasanya terjadi cepat seperti tahun ini banyak sekali gangguan juga ya yang gak dibayangkan gak mungkin kita membayangkan coronavirus kena dunia seperti ini lalu biasanya gangguan-gangguan ini gak bisa direncanakan tapi yang jelas juga dari Yusuf dan Maria dan banyak orang lain reaksi kita terhadap gangguan-gangguan itu sangat penting lalu kita dapat belajar tiga hal dari Yusuf dan Maria di dalam cerita natal ini yang pertama gangguan-gangguan ini adalah sebagian dalam rencana Allah lalu Allah bisa menggunakan gangguan-gangguan untuk menjelaskan sebagian dalam rencana dia yang kedua gangguan-gangguan sebenarnya undangan untuk ikut rencana Allah undangan untuk percaya dia lebih dalam lagi itu menjadi kesempatan untuk kita mengikuti Allah lebih bersungguh-sungguh dan kedua reaksi kita membentuk karakter kita saat kita menghadapi gangguan-gangguan ini lalu saat ini kita harus sadar kalau kena perempatan itu itu gak berarti kita selalu mengikuti jalan yang benar itu gak tentu kita akan mengikuti rencana Allah sebenarnya gangguan-gangguan itu sering membuat kita aduh sakit hati mungkin atau mungkin kita kurang tentu atau mungkin kita gak mau lalu di di dalam gangguan-gangguan di dalam pengalaman itu di tengah perempatan itu seringkali juga kita belok dan menjauhkan diri dari Allah karena bagaimana Allah yang penuh dengan belas kasihan bagaimana Allah kalau dia mengasihi saya bisa membuat saya mengalami hal ini aduh saya membayangkan Allah yang penuh dengan kasih tapi kalau dia sungguh-sungguh mengasihi saya gak mungkin dia mau saya mengalami hal ini dan sebenarnya yang bahaya dalam saat kita menghadapi gangguan-gangguan ini kita sebenarnya ada juga kemungkinan besar menjauhkan diri dari Allah kalau gak tentu kita ambil jalan yang mana tetapi jelas gangguan-gangguan yang kita hadapi di dalam kehidupan ada dua hal yang bisa menjadi manfaat besar yaitu menjalan hubungan lebih dalam lagi dengan Allah dan juga kita terus bisa mengalami karakter yang dibentuk oleh Allah dan tangan dia melalui kesulitan yang ada di dalam gangguan itu lalu tahun ini penuh sekali dengan gangguan-gangguan tetapi juga kita harus menanyakan lalu iman kita lebih bersungguh-sungguh lebih kuat daripada dulu atau lebih lemah daripada dulu karakter kita lebih kuat atau lebih lemah saat ini hari ini dibandingkan enam bulan lalu dibandingkan tahun lalu kita hidup lebih dekat kita merasa lebih dekat sama Allah atau lebih jauh dari Allah dibandingkan bulan lalu atau enam bulan lalu lalu kita melihat Yusuf dan Maria mereka rela terganggu mereka rela mengalami gangguan-gangguan itu dan oleh karena itu mereka menjadi orang tua Mesias mereka membimbing mereka menjaga mereka membesarkan anak Allah itu jurus selamat seluruh dunia coba membayangkan menjadi orang yang dianggap disebut sebagai ibu atau bapak anak itu waduh luar biasa tapi mereka mengalami hal itu cuma karena reaksi mereka terhadap gangguan-gangguan itu di dalam kehidupan mereka nah saya mau tutup dengan beberapa ayat dari Yakubus 1 Yakubus 1 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi saudara-saudaraku angkaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun lalu jelas kalau kita menghadapi pencobaan yaitu gangguan gangguan itu tetapi kalau kita miss perspektif itu kalau menghilangkan perspektif yang ilahi kita juga akan miss kesempatan itu lalu sebenarnya menurut Yakubus kalau kita tidak menerima pencobaan-pencobaan sebagai sesuatu yang bisa menjadi positif yang bisa menjalankan hubungan dengan Allah lebih dalam lagi dan juga membentuk kita sebenarnya kita akan mengalami kekurangan kita akan menjadi belum dewasa menurut dia kita akan menjadi kurang sempurna kurang utuh kurang matang kalau kita tidak membiarkan pengalaman ini masuk di dalam kehidupan kami sebenarnya kalau kita mengalami gangguan-gangguan dan kita menerima gangguan-gangguan ini sebagai kesempatan undangan dari Allah menurut Yakubus kita akan merasa kebahagiaan lalu sebagian dalam kebahagiaan Natal adalah kesempatan untuk kita menghadapi gangguan-gangguan juga karena sebagian dalam cerita itu Tuhan mengasihi kita supaya dia tidak membiarkan kita tinggal di dunia ini sendiri tetapi dia juga mau kasih gangguan-gangguan untuk membentuk kita dan mengarahkan kita kehidupan yang lebih baik lebih dekat sama dia lebih dalam rencana dia kalau kita akan memperolehkan dia mengganggu kita tanpa maafnya lalu saya berharap dalam bulan ini kita akan menanyakan diri bagaimana kita membayangkan dan menghadapi gangguan-gangguan karena menurut Yusuf dan Maria itu cuma salah satu kesempatan atau undangan untuk bertumbuh lebih dekat kepada Allah dan dibentuk di dalamnya supaya karakter menjadi lebih seperti Tuhan dan supaya bisa jalan lebih sungguh-sungguh melewati rencana Allah bagi kehidupan mereka Tuhan memberkati Amin terima kasih